assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga semua sehat semoga rezekinya pada banyak semua amin oke oke entah kita lanjutkan saja membaca pertanyaan dari teman-teman subscriber pertanyaan ini ya ini dari untuk no aju ini Hai ini dari Mbak Nur Aini Nur Aini apa sapi yang ambruk dua minggu sudah disuntik tapi masih tetap doyan makan doyan minum masih bisa sembuh ya terus selanjutnya dari run gendit roid gendit roid gendit ya Pak ini sapi saya sudah empat hari tidak bisa berdiri sapinya empat hari udah tak bisa berdiri kedua kaki belakang keras kadang berdiri tapi banyak jerungnya preponsolosinya lomba jerungnya terus-terus dari yaitu sama orangnya ya dosa punya tidak bunteng Pak umur satu tahunan Oh yang tadi itu tidak bunteng umurnya satu tahun Oke lanjut masih doyan makan untuk suhu untuk suhu tubuh biasa Oh biasa udah tahu yang normal ya terus dari ahmad asruwes radawan wis-sini air Pak keno Pak ini sapi saya juga sama lima hari enggak mau bangun tapi makan minum duyan minta solusinya itu sementara dari pertanyaan saudara-saudara kita sapinya ambruk tidak penting ya dari mas gendut siapa tadi mas gendut Pak Nur ini ini sama sama Ahmad mas Ahmad nah sama-sama kita pernah posting sapi ambruk ya ya pernah sapi ambruk itu ada sebabnya kalau kita jabarkan ada tujuh bersama ya ya pertama kurang kalsium atau hidrokalsimia kemudian bisa asidosis karena kebanyakan konsentrasi energi tinggi kemudian karena di stress pandangnya terlalu panas terus cuacanya panaskan ketiga itu yang empat karena makan porya kebanyakan karena keracunan ya karena infeksi macam-macam macam-macam ya Nah ini harus disimpulkan ini ya Jadi kalau kalau saya prediksi dari beberapa pertanyaan ini tadi ini kan enggak bunteng ya kalau bunteng biasanya kurang kalsium om nah kalau ambruk ini kayaknya ini kalau umur-umur setahun itu mungkin kemungkinan asidosis karena kesalahan makannya pertama ya ya kan kita merabak-rabak pertanyaannya ambruk lima hari ya penyepit panas kalau panaskan infeksi mungkin akan itu tidak disebut makannya masih makanya tuh ya infeksi kan mau makan energinya ada tadi ambruk itu karena kekurangan energi atau ambruk karena kurang kalsium atau karena tadi asidosis itu tadi karena energi juga itu kan nah kalau kasih dosis tadi kakinya itu terdekom jadi kayak ngeras gitu loh nah makanya saya tadi ini prediksinya ke asidosis dari yang Mas apa itu kakinya meras Rodi gendut Rodi gendut baik gendut kakinya mengerasa dikaki belakang tapi belakangnya berbeda berbeda gitu om karena energinya kurang nah itu kesalahan pakan jadi ya kita ngomongin pakan kalau dokter hewan ya kalau dokter hewan memberi masukan untuk peternak itu hijauan itu 60% kalau yang normal ya ya konsentratnya 40% nah bisa jadi kalau untuk pengemukan maksimal konsentrat 60% sampai 70% balik hijauannya 30% kalau peternak yang mau mengejar berat badannya tambah banyak itu bisa 100% konsentratnya tapi resikonya asidosis tadi itu ya itu makanya orang yang memakai konsentrat 100% pakannya campuran pakannya itu harus bagus banget sehingga tidak menimbulkan asidosis jadi biasa punya bisa normal normal tetap sesuai anjing yang dibutuhkan sama tubuh sapi dan kebanyakan om pengemukan pengemukan satu maksimal 6 bulan kalau 100% pakan konsentrat lebih dari 6 bulan kemungkinan asidosisnya tinggi nah itu peternak yang mengejar berat badan tapi kalau dokter yang yang apa ya yang Hai artinya mesak ke enak sapinya nanti sakit ya ya dokternya sesungguhnya itu kan istrianya mempunyai animal welfare rasa kasihan terhadap sapi kalau terlalu di eksploitasi ayo oper dosis konsentrat ini nah karena teman-teman peternak peternak-peternak besar sekalipun ya itu mengekploitasi sapi kalau sapinya rusak larinya siapa seperti om tasno punya mobil baru bagus dikebut sampai gas pol pol rusak perginya kemana bengkel dokter mobil hahaha jadi kalau bengkel itu pasti Oh jangan terlalu ini ini gini dari tempatnya jangan terlalu deket ayah nanti tidak mabrak kan gitu ya dokternya kalau dokter yang sesungguhnya yang ini pasti pikirnya ke arah sini ya jadi semuanya jangan dioprodusiskan sahabat asal berjalan sesuai dengan kemampuan bisa tanda sapi kemampuan sapi oleh motor picu tapi harus tahu batasnya konsepnya berapa sih batasnya perbanyakan supaya yuk misalnya kalau motor atau anu biar awet gitu kan tapi itu cuma baru produksi namanya kita akan hanya merasa tahu meraba-raba sapinya abruk kakinya ngeras gimana mungkin ke kayak ejang itu kan menahan berat badan ya Nah itu proses asidosis sudah saya terangkap di video yang sebelumnya jadi tidak menangkan lagi nah ya kan kita dudak beberapa kali dinayangkan itu nah biasanya tanya obatnya nah obatnya Mas Freud gendut eh Mas Ahmad terus Mbak Nur Aynia Nur Aynia ini ya ini bisa dikasih kalau memang benar asidosis dikasih sudah kue bisa dibuka di YouTube saya yang sebelumnya atau bisa dikasih kan asam ini om lambungnya Om bisa ditambuh kapur mati atau air injet kalau orang Jawa Oh ya 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 atau paling mudah beli kaleg-kaleg-kaleg-kaleg-kaleg itu yang untuk ibu hamil Oh ya itu kan suplek kalsium tak ayah ya kalau nanti ke apotek beli kaleg yang untuk ibu hamil nambah kalsium ayo tahu Nah itu nanti juga bisa menolong-nolong ini kalau memang belum parah ya ya coba mau dicek suhu tubuhnya itu yang nanti kalau memang suhu tubuhnya di atas berarti infeksi harus dikasih antibiotik itu untuk begitu santai komplek hahaha oke oke temen-temen subscriber semua itu jawaban kami kalau ada yang mau menambahkan lewat kolom punter untuk mem menambah lengkap ya Om ya mungkin punya pandangan lain Monggo semoga ini bermanfaat bagi Mbak Nur Aini bagi Mas Roed Gendut dan Mas Ahmad kami ucapkan terima kasih semoga semua teman-teman semua selalu sehat rezeki lancar dimana saja di lingkungan Allah Allah dan Indonesia menjadi lebih baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati